Cuci gudang, senapan angin di bulan Mei Apa saja senapannya dan ini ada cuci gudang Baik-baik harga 2 jutaan Oke, sebelum kita mulai Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya support Besarnya informasi seputar senapan angin Oke, ini ada pomo cuci gudang Spesial predator harga 2 jutaan Dan ini pomonya itu berlaku Hingga stok abis ya teman-teman Hingga stok abis Ini ada beberapa stok Yang saya cuci gudangkan Predator khususnya harga 2 jutaan Spesial bulan Mei Oke, kita langsung saja ke senapannya Gak usah banyak baca dan Sebelum kita ke senapannya Jangan lupa di like, komen, share, share, subscribe Biar kawan-kawan semua kebahagiaan pomo cuci gudang Spesial bulan Mei ini Untuk yang pertama disini ada predator para kuda X Disini itu ada predator para kuda X Yang tentunya ini sudah banyak kawan-kawan yang tahu Tentang predator para kuda dan sering sekali saya review Untuk predator para kuda ini Saya harga cuci gudangkan spesial bulan Mei Karena stoknya tinggal sedikit Oke, kita langsung bahas ke spesifikasinya Kita lanjut untuk spesifikasinya Kita mulai dari larasnya Untuk larasnya disini Menggunakan laras pilihan Panjang laras 60 cm Alur 12 cm Ordenya 13 cm Dan untuk kalibernya disini Menggunakan kaliber 4,5 cm Kaliber standar yang ada Sehingga perizinannya jadi aman Untuk buat berburu hama-hama hutan Seperti biawak, babi, dan lain-lainnya Dan di larasnya disini sudah terdapat sombong Yang tentunya ini menggunakan double sombong Menggunakan odin 18 Dan untuk Baranya laras itu ada tabungnya Untuk tabungnya disini menggunakan tabung bercapin 500 cm Dengan ketebalan 3 mm Dan kapasitas 3000 PSI Tapi kami sarankan hanya di 2700-2800 PSI saja Agar disini itu tidak mudah rusak Atau tidak mudah bocor Dan untuk bagian depan tabung Disini ada cincin laras Yang kuncinnya itu memperat Antara laras dengan tahu bung Sehingga tidak mudah goyang saat menembak Kita lanjut untuk bagian Belakangnya disini itu ada manometer Fungsinya untuk melihat kapasitas angin yang ada di dalam tabung Untuk kapasitasnya ini ada di 2000 PSI ya Dan sudah kami setting Sudah kami tes akurasi Dan cocoknya itu di dua Di peluru Hercules Kocoknya itu menggunakan peluru Hercules Peluru kalengan Oke kita lanjut bagian pengisiannya Pengisiannya Pengisian anginnya itu ada di sebelah geoi Sudah menggunakan menu kepler Dan untuk pengisiannya Ini tinggal colok ke selang pompa saja Itu sudah bisa Tidak usah membeli Mini kupler lagi Dan bagian bawah senapan Disini itu ada variasinya Variasi untuk pegangan Dan juga bisa Diganti dengan tripod Ataupun bipod Dan untuk bipod yang kami Radikan itu Ada bipod kecil Kemungkinan segini ya Tingginya Dan itu untuk variasi Untuk senapan angin berdatot ini Itu harganya Di 250 ribu saja Oke kita lanjut ke bagian cembernya Ini masih Menggunakan cember dual seri 6 Masih semi-sensi Dan untuk pengisiannya Pengisian pelunya itu ada di sini Itu bisa dikasih sini Sup atau malah gaji Untuk senapan angin ini Itu sangat mudah sekali Untuk senapanya Itu juga tidak lewel Jadi kalau ada apa-apa Tinggal di servis itu sangat besar Untuk bagian tarikannya Di sini sudah menggunakan Tarikan set lever Tarikan yang pada umumnya Sudah digunakan oleh Banyak sekali predator Ataupun bootcap PCP Yang sudah menggunakan Tarikan set lever Dan untuk bagian triggernya Di sini sudah menggunakan Trigger model Yaitu trigger match Bukan lagi menggunakan Trigger klasik Dan untuk safetynya Ada di atasnya trigger Oke kita Sebagian ringgitnya Atau pegangnya Ini sudah menggunakan Ringgit CTR original Yang pastinya lentur sekali Dan ada motifnya Fungsinya itu Kalau berkelingat itu Tidak akan licin Contohnya seperti ini Ini ada sisa-sisa oil Kalau dipegang Tidak akan licin Tidak akan licin Dan kuat sekali Untuk bobot senapan angin ini Itu di 3 kilo Untuk bobotnya di 3 kilo Dan untuk Apabila ditambah Teleskopnya Itu sekisaran 4 kiloan saja Jadi sangat ringan sekali Kita lanjut Untuk bagian setelan powernya Di sini Ada di belakang sini Itu bisa buat big game Ataupun small game Untuk big game Diputar ke kanan Untuk buan babi Dan biyawak Atau lain-lainnya Dan untuk small game Itu diputar ke kiri Untuk buan kecil Seperti ayam Buang Dan lain-lain Dan untuk popernya Di sini menggunakan Poper segitiga Yang tentunya bisa dimajung mundurkan Sangat ringan sekali Poper segitiga Dari CTR original Oke kita langsung saja Bahas ke harga senapanya Untuk harga senapanya Di spesial bulan Mei ini Pomo cuci gudang bulan Mei Itu harganya Cuma 2.800.000 saja Itu ada sedikit bonus Tentunya Batangan Tapi ada bonus sedikit Yaitu ada peluru tes Untuk tes Uji akurasi Daripada top ini Itu Satu plastik kecil ya Itu sekitar Di 20-25 butir peluru saja Untuk tes senapanya Dan Anda juga bisa Beli kalengan disini Itu harganya 100.000 Untuk satu kalen Peluru Hercules Untuk bonus yang kedua Itu tentunya Ada suratnya Atau STKS-nya STKS itu Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin Yaitu Surat Resmi Dari Pemerintah Indonesia Dan Tidak akan Dilarang Sama Pihak Kepolisiat Asal itu Kalibernya Tetap Di 4,5 Saja Dan Yang ketiga Tentunya Itu Ada Sil cadangannya Sil cadangannya Itu Bisa Kami kasih Untuk Biar Kalau ada Kebocoran Nanti Bisa Dizerbi Sendiri Itu Sangat Mudah Sebalik Untuk Yang minat Dengan Senapan Angin Ini Langsung Saja Hubungi Nomor Ada Di bawah Yaitu Nomor Saya Sendiri Atas Nama Mas Kendon Dari Genenya Spot Anak Dari Genenya Spot Langsung Saja Hubungi Nomor Dan Tanya Senapannya Oke Kita Lanjut Ke Senapan Yang Kedua Predator Standar Harga Menengah Kebawah Dan Tentunya Remat Di Gangkong Untuk Predator Ini Itu Larasnya Menggunakan Laras Pilihan Juga Dari Genenya Spot Tentunya Akuasinya Sudah Terjamin Dan Panjang Larasnya Ini 60 cm Alurnya 12 Odenya 13 Serta Memiliki Sombong Yang Odenya 18 Dan Ada Cincin Larasnya Juga Untuk Membat Alat Antara Laras Dengan Tabung Untuk Tabung Ini Sendiri Menggunakan Tabung Usap 500 C Dengan Ketebalan 3 Mili Dan Lapasitas 3000 PSI Tapi Kami Sarankan Aman Tabung Itu Di 2700 PSI Sampai 2800 PSI Saja Dan Untuk Bagian Chamber Di sini Itu Masih Menggunakan Chamber Dual Seri 6 Masih Semi CNC Dan Ini Stock Pet Batas Jadi Buruan Langsung Diberi Langsung Ditanyakan Keatunya Dan Untuk Oil Mountain Di sini Menggunakan Oil Mountain Yang Ukuran 13 Jadi Cocok Di Semua Jenis Teleskop Untuk Di Bagian Trigger Di sini Masih Menggunakan Trigger Klasik Ini Masih Menggunakan Trigger Klasik Dan Ada Certitude Trigger Untuk Selapan Angin Ini Support Buat Bikin Juga Jadi Ada Bawarnya Juga Untuk Setelan Bawar Bikin Itu Diputar Ke Kanan Untuk Ngancengin Untuk Bawarnya Lebih kuat Dan Diputar Ke Kiri Untuk Ngecilin Bawarnya Jadi Buat Bikin Buat Semol Kem Itu Cocok Segali Untuk Bawarnya Di sini Sudah Menggunakan Bawar Canggul Dan Menggunakan Bawar Canggul Dan Ini Sudah Sudah Kami Test Cocok Itu Menggunakan Balung Kalengan Hercules Jadi Sangat Sudah Ditest Akurasinya Sangat Mantap Sangat Berkualitas Dan Tentunya Tidak Mengecewakan Walaupun Harganya Di Menengah Kebawah Untuk Harga Kudangnya Oke Langsung saja Kita Bahas Untuk Harganya Biar Tidak Penasaran Biar Tidak Lama Lama Lagi Itu Harganya Cuci Gudang Spesial Bulan Mei Harga Cuci Gudang Senapan Angin Spesial Bulan Mei Itu Harganya Di Sekitaran 2 Jutaan Saja Lebih Tepatnya Itu Di Tidak 700 Saja Buruan Untuk Diorer Itu Belum Termasuk Wankir Itu Bisa COD Keseluruh Indonesia Tanpa DP Kecuali Tiga Wilayah Ada Maluku Dan Entity Itu Bisa COD Keseluruh Indonesia Oke Untuk Hidangnya Itu 2 Juta 700 Benisnya Ada Silicat Darah Perlu Tes Untuk Tes Akurasi Senapanya Dan Itu Sekirahan 20 Sama 25 Putiran Dan Juga Ada Silicat Jadangannya Juga Kalau Kami Di Stop Itu Ada Silicat Jadangannya Bulan Untuk Diodat Nomornya Ada Di Bawah Atas Mas Kendol Kenenjaya Spot Oke Kita Lanjut Kesenapan Kesenapan Ketiga Yang Terakhir Spesial Di promo Senapan Angin 7 Budan Promo 7 Budan Senapan Angin Kalau Kebulat Balik Soalnya Ini Tinggal Yang Terakhir Saja Untuk Promonya Ini Sangat Terbatas Untuk Yang Terakhir Disini Ada Pedator Standar Juga Ini Bukan Ikut Bonus Kalau Mengganjinya Ini Bukan Ikut Bonus Dan Disini Itu Kita Ada Pedator Standar Yang Ini Yang Dulu Ini Adalah Stok Terlaris Di Genjong Jaspot Itu Stok Terlaris Banyak Sekali Peminatnya Dan Ini Tergolong Predator Yang Kewaja Itu Sangat Enteng Sekali Sekitaran Dua Setengah Dua Kilo Setengah Saja Ini Sangat Enteng Sekali Ini Modelnya Sama Seperti Predator Extreme Cuma Ini Yang Seri Mininya Atau Seri Zemi JNC Oke Kita Beres Untuk Larasnya Disini Sudah Menggunakan Laras Pilihan Juga Yang Tentunya Akurasinya Terjamin Karena Hanya Dikin Transport Yang Berani Menjamin Akurasinya Apabila Ada Apa-apa Tentang Akurasinya Tinggal WAA Saja Itu Nanti Kami Ganti Dengan Yang Baru Ini Pernyanya 60 cm Kalau 12 Sertinya 13 Serta Kaliburnya 4,5 Dan Untuk Tabung 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 Bocap Tabung Mini Ini Tabung Bocap Mini Di Di 460 PSI Kemungkinan Ini Di 460 PSI Tapi Kapasitas Sama Dengan Ketebalannya Juga Sama Di 3 Dan Kapasitas 3.000 PSI Tapi Kami Sarankan Di 2700 Sama 2800 PSI Untuk Bagian Sampai Di Sini Masih Semi CNC Masih Semi CNC Tapi Ini Sangat Ringan Sekali Ya Dalam Maya Juga Menggunakan Baca Masih Menggunakan Baca Dan Pada Ini Itu Sangat Luas Sekali Harganya Sangat Makyat Dan Bisa Dikolong Diatkan Menengah Kebawah Untuk Di Encrypt Disini Menggunakan Encrypt CTR Juga Tapi Ini Versi Lama Versi Lama Full Colak Dan Untuk Tuginya Masih Menggunakan Tiger Klasik Oke Kita Lanjut Bagian Paparnya Disini Menggunakan Papar CTR Bisa Dimajum Untukkan Meskipun Kecil Kecil Ini Senapanya Sobat Buat Big Game Sobat Buat Small Game Juga Dan Kita Langsung Saja Untuk Harganya Untuk Harganya Disini Itu Harga Dulunya Harga Dulunya Yang Beberapa Bulan Dulu Itu Harganya Itu Di 3 Juta Lima Ratusan Karena Disini Ada Promos Spesial Cucigudang Jadi Ini Saya Promokan Cucigudang Harganya Cuma Di 2 Juta 700 Ribu Saja Buruan Diodat Karena Stok Ini Stok Terbatas Cuma Ada 2 Unit Saja Untuk Senapan Angin Yang Ini Untuk Stok Di 2 Unit Saja Itu Harga 2 Juta 700 Itu Belum Termasuk Ongkos Kirim Dan Ada Bonus Yang Juga Kayak Hasil Jadangan Terus Terus Apa Telur Tas Dan Juga Ada Stok Cuma Tiga Saja Perak Itulah Sedikit Promokan Cucigudang Senapan Angin Spesial Bulan Mei Ini Apabila Minat Langsung Saja Buli Nomor Arminya Dan Untuk Sehat Pembayarannya Itu Ada Dua Cara Ada COD Dan Sudah Carat Yang Pertama Itu COD Bisa Kip Foto KTP Sesuai Dengan Alah Waktu Hormah Anda Dan Langsung Panjang Lebar Dan Yang Kedua Itu Saratan Fert Itu Bisa Kewingkan Nama Aknik Yang Ada Di Bawah Sini Saja Oke Itulah Sedikit Olasan Mau Cuci Gudang Bulan Mei Ini Dan Untuk Kritik Dan Bisa Tulis Di Kolom Komentar Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Didapatkan Di hati Anda Atau Kata-kata Yang Salah Kemungkinan Menurut Anda Saya Mohon Maaf Kebesar-besarnya Oke Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Laras Dari Kota Jepala Jawa Tengah